Selamat siang, mahasiswa Kuin Yimamunjil Padang, jurusan Tantris, Bahasa Inggris. Selamat datang kembali ke pengetahuan kultur kita dalam semesta 2021-2022 di Mata Kuliah CCU Tahun Ajaran 2021-2022. Baik, so today this is our fourth meeting, meeting keempat. We will be covering about communication theory. Before I start, I'd like to inform you that there will be some PowerPoint and slides for me talking about communication theory. While I'm at meeting your friends in this Zoom classroom, I will share with you the PowerPoint. Here it is. Bisa dilihat PowerPoint-nya? Bisa, Pak. Okay, good. Now, so this is our fourth meeting, meeting keempat di Mata Kuliah Cross Cultural Understanding. Kita akan membahas tentang communication theory, teori komunikasi di dalam pemahaman lintas budaya. Kita berangkat dulu, bukan berangkat sih, kita beranjak dari konsep communication. Jadi, menurut Richard A. Porter dan Larry A. Samovar, di dalam tulisan mereka berjudul Suatu pendekatan terhadap komunikasi antar budaya. Jadi, konteksnya adalah komunikasi antar budaya. Mereka mengatakan bahwa komunikasi didefinisikan sebagai apa yang terjadi Bila makna diberikan pada suatu perilaku. Berikutnya, sementara makna adalah relatif bagi kita masing-masing. Oleh karena kita, masing-masing adalah seorang manusia yang unik Dan seorang manusia yang unik dengan suatu latar belakang dan pengalaman yang unik pula. Ini konsep dari Richard dan Larry A. Samovar. Ini konsep dari komunikasi. Jadi, adanya makna di dalam berlilaku, suatu perilaku. Sesuatu perilaku tidak bermakna, contoh ketika misalnya adalah tidak melakukan apa-apa Menjadi patung misalnya, itu tidak akan bermakna apa-apa. Sedangkan, if a girl, for example, if a girl is silent, always silent, sometimes that she became so silent, it means something. Itu adalah cara komunikasinya. Kita lihat berikutnya. Model-model dari komunikasi. Pertama, menurut Edward T. Hall dan William F. White, mengatakan bahwa pola komunikasi suatu masyarakat tertentu merupakan bagian dari keseluruhan pola budaya dan dapat dipahami dalam konteks tersebut. Nah, ini yang harus dikatakan kuncinya adalah pola komunikasi. Jadi, komunikasi ini memiliki pola suatu masyarakat tertentu. Jadi, kita tidak bisa menggeneralisir penilaian pola komunikasi suatu masyarakat, bagian dari keseluruhan pola budaya dan dapat dipahami dalam konteks tersebut. Nah, contoh, pernah belajar pelajaran matematika yang diagram itu, diagram lingkaran. Di dalam lingkaran besar ada lingkaran kecil. Itu contohnya. Anyone can say, ini gambar apa ini? Orang bikin rumah iglo. Iglo, good. Iglo yang ada di Kutub Utara. Kutub Utara ini, dekat arah Kanada, Alaska, ke atas itu. Iglo, nah ini budaya masyarakat yang ada di Kutub Utara. Rumahnya seperti ini. Kalau di Kutub Utara, konteksnya ini, dipahami dalam konteks tersebut, kalau rumah seperti ini dibangun pula di, misalnya, di masyarakat Kota Padang, misalnya, rumah iglo. Ini tidak akan masuk akal. Akan dianggap aneh. Ini contohnya. Jadi, masyarakat tertentu. Kalau masyarakat di Alaska atau di Kutub Utara, ya konteksnya di sana. Nah, ini model dari komunikasi. Jadi, komunikasi is the way how we behave and we mean something. Berikutnya kita lihat. Ini pola konsep dari komunikasi adanya encoding dan decoding. Ini ada dua orang. Dari A ke B. Jadi, prosesnya seperti ini. A say something melalui, ini, tindak tuturnya adalah melalui mulut, language. Kalau yang orang-orang memiliki defabe atau disability bisa menggunakan bahasa khusus pula mereka. Logikanya seperti ini. This person means something in her mind with an A, simbol A. Lalu dia berkata, ini dinamakan dengan encoding. Jadi, seperti sekarang. When I say something, it means I encode something. I encode my message in my mind. Lalu nanti sampai ke kalian, inilah yang dinamakan dengan decoding. Encoding dan decoding. Jadi, ini prosesnya. Jadi, yang dinamakan komunikasi itu berjalan lancar, kalau pesan yang ada di C A disampaikan ke C B, lalu sampai di C B persis apa yang dimaksud oleh C A. Itu baru komunikasi lancar. Theoretically, kalau di dalam budaya kita mengenal konsep dari ini. Pertama, we have the speaker. And then from the speaker, we have the message. And the message is delivered through a certain media. Media tertentu. Kalau kita sekarang menggunakan medianya adalah Zoom. And then we have the next one is the received message. Jadi, pesan tersebut sampai. Received message. Dan itu sampai kepada siapa? Yaitu receiver. Nah, ini proses dari communication from the speaker to the receiver. Kalau seandainya di sini, If there is a problem, di sini media misalnya, kalau sekarang sinyal buruk misalnya, atau situasinya tidak memungkinkan, maka yang akan terjadi pesan tidak akan sampai. So, that is the meaning of miscommunication. Jadi, ada yang missing di sana. And then we come to dari konteks komunikasi tersebut. Sekarang kita lihat bagaimana hubungannya dengan komunikasi lintas budaya. Menurut Wilbur Scrum, di bukunya berjudul Perilaha Membangun Jembatan Bridge, Muliana, dan Jalaluddin, syarat-syarat yang dipelakukan individu untuk berkomunikasi secara efektif antar budaya. Jadi, konteks antar budaya. Misalnya, kalian dari Minangkabau, berkomunikasi dengan orang dengan budaya Batak, atau budaya Aceh, atau budaya Jepang, atau budaya Amerika, Inggris, selain dari Minangkabau, maka itu disebut dengan komunikasi antar budaya. Pertama, syaratnya, menghormati anggota budaya lain sebagai manusia. Atau misalnya budaya saya, sebagai budaya Muslim atau Islam, saya akan menghormati. Menghormati bukan berarti menjadi, itu yang harus di garis bawahi, kita menghormati perbedaan orang lain, bukan berarti kita menjadi orang tersebut. Itu yang harus dipahami. Yang kedua, kita harus menghormati budaya lain apa adanya. Bukan sebagaimana kita kendaki. Jadi, banyak orang begini, dia kotak-kotak, misalnya budaya Betawi, kalau yang ini boleh, itu nggak boleh. Ya, apa adanya. Kalau di Minangkabau, misalnya perempuan harus pakai banju basibah, misalnya harus tutup badan, terus dia protes, dia nggak mau untuk pakaian seperti itu. Nah, itu tidak bisa, tidak berlaku. Sikap menghormati harus apa adanya. Dan yang ketiga, menghormati hak anggota budaya yang lain untuk bertindak berbeda dari cara kita bertindak. Ini menghormati, kalau misalnya begini, you live in West Sumatera, of course, the culture that we see is Minangkabau culture. Mostly, mostly people in West Sumatera are Minangkabau-nis. So, the culture is Minangkabau. Now, you meet someone who is not Minangkabau doing something that might not be relevant with Minangkabau culture. What will you do to that person? Are you going to be angry? But you need to think about this. If what she or he does is not that dangerous, is not interfering with the national culture, then that will be fine. Basisnya paling tidak yang melakukan oleh orang tersebut tidak mengganggu ketikiban umum yang apa. Itu contohnya keempat. Komunikator lintas budaya yang kompeten harus belajar menyenangi hidup bersama orang dari budaya yang lain. Ini yang saya alami waktu saya studi di Amerika Serikat tersebut. we need to belajar menyenangi. Menyenangi ini maksudnya kita menghormati berlaku, budaya, dan kehidupan orang yang berbeda dengan kita. We need to give some sort of respect. That's what I really mean by that kind of concept. Lintas budaya. Bagaimana kalau misalnya kalian bekerjaan misalnya di Dinas Parusata misalnya atau Dinas Pendidikan yang Indonesia, untuk khusus Indonesia saja sudah secara nasional sudah bermacam-macam konteksnya. Jadi bagaimana cara kita menghubungkan semuanya itu dalam satu wadah yang serumpun. It's very exciting to really understand about that. Belajar menyenangi hidup bersama. Ini loh. Ini kalian belajar menyenangi hidup bersama. Saya sholat misalnya di lingkungan Amerika itu nggak terdengar azan. Lalu saya pernah misalnya semalam, dua malam tinggal dengan keluarga orang Amerika sana yang mungkin yang agamanya berbeda dengan saya. Lalu saya sholat. Ya, kita harus bisa belajar menyenangi bahwa saya sholat, tapi saya harus jelaskan juga ke mereka bahwa sholat saya ini tidak mengganggu mereka. Karena itu tidak berisik, tenang, dan hanya membutuhkan tempat tidak terlalu besar untuk saya berdoa. Karena itu bersifatnya individu. Ini pentingnya adalah komunikasi. Kalau komunikasinya bagus dan komunikasinya jalan, insya Allah there will be no problem. Depends on us actually. The next one, still about communication. Nah, ini polanya, we start from the big circle dengan istilah communication. Communication ini beranjak dari tadi, dimulai dari source, and then we have encoding, and then message, we have channel, and then receiver, decoding, receiver response, and the last one is feedback. Ini pola dari komunikasi. kita tidak mungkin berbicara dengan dinding. Karena di balik dinding nggak ada apa-apa. Kecuali kalau di Zoom ya, memang pesannya saya ngomong sama laptop, but actually in my mind, I'm thinking and I'm imagining that I'm speaking right in front of you all. As opposed to I teach in front of class. So the source, I'm speaking, and then I encode the message, and the message, the process-processnya, and then through the channel, kalau sekarang ini channelnya adalah Zoom, kalau di kelas, channelnya adalah suara, kelas, and then you will be the receiver, menerima pesan, and we will decode the message, and you receive the response, menerima response-nya, yang diinternalisasi, dicerna, dipahami, oh ini maksudnya, ini konteksnya, ini situasinya, and then you will give feedback, and the feedback will come back to the source. Nah itulah dimaksud dengan proses komunikasi. Dalam PBM, proses belajar-mengajar, ini selalu terjadi. Itu sebabnya, mahasiswa sering diberikan tugas atau ujian tengah semester tentang tugas yang mereka pelajari. Itu tujuannya sebagai feedback. Apakah benar-benar mahasiswa memahami apa yang diajarkan kepada mereka. Ini konteksnya. Jadi ada berapa ini? satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, delapan, sembilan semuanya ya. Delapan ya, delapan. Kemudian ada terakhir, communication is the big picture of this context. Dalam komunikasi, kita lihat perception. Pernah dengar kata perception? Penasaran. Penasaran. Good. Perception, jadi perception itu adalah persepsi, dugaan, atau disebut juga dengan asumsi. Di gambar ini kita lihat ada seseorang. This is a picture of a cat. The cat is seen by the eyes of a subject. A subject ini seseorang. and then through the light rays masuk ke dalam matanya, diproses ke dalam otaknya, neural representation of a cat, and then neural causes and correlates of consciousness. Jadi yang masuk ke dalam mata itu diproses di dalam otak sarafnya dan berkorelasi dengan consciousness. Consciousness ini sama dengan alam sadar. Jadi alam pikiran kita ada tiga ya. Pertama adalah consciousness, yang kedua unconsciousness, dan yang ketiga adalah not conscious. Tiga. Tiga konteks ini ya. So it's the three kind level of context. So we would like to see this point. Jadi nanti gambar ini masuk ke dalam otaknya, nah muncullah di luar dengan simbol tulisan a cat. A cat whatever happening in your mind, you need to cross over what does it mean? Apa maksudnya? Terkadang kita jangan terlalu percaya dengan pikiran kita. Loh, maksudnya apa itu? Otak kita ini selalu berproses, bahkan ketika kita tidur pun dia berproses dengan dalam bentuk mimpi. So we need to really cross check it again. What does it mean? Secara teori, konsepnya ini berkaitan dengan proses internal yang kita lakukan di dalam ini mengevaluasi dan mengorganisasikan rangsangan dan lingkungan eksternal. Itu sebabnya di dalam, bahkan kalau if I connected to what Islam teaches, every child is a pure so whatever comes to that child if it is good then the child will be a good person. If it is bad then the child will likely be a bad person. So everything comes from external first. You learn, you study, you listen to the music, movie, everything comes through your eyes, through your ears and then everything that you have in your body comes to your mind then that will create who you are. That's the perceptionist. Itu sebabnya orang yang memaksakan persepsi biasanya cenderung penuh dengan syakwa sangka karena berpikir bahwa apa yang ada di pikirannya adalah yang benar padahal belum tutup kenyataan seperti itu. Bisa jadi yang berlainah. Budaya cenderung menentukan kriteria mana yang penting ketika kita mempersepsi sesuatu. Budaya cenderung ini budaya ini yang mengkotakkan cara kita berpikir. Kalau misalnya begini ada yang bilang wah punya anak perempuan pasti beruntung. Lalu saya pikir kenapa beruntung? Oh kalau di Minang punya anak perempuan nanti punya menantu laki-laki. Apa hubungannya? Nah kalau di Jawa berarti beruntung punya anak laki-laki karena patriarkal. Nah ini budaya budaya cenderung. Kemudian ada yang mengatakan bahwa kalau kita punya anak yang pinter gampang mengaturnya. Belum tentu. Sometimes anak yang pinter justru semakin pinter dia semakin banyak pengen tahu dan kita harus bisa mengimbangi kepintaran dia itu. Kalau enggak nanti dia akan mencari dari sumber-sumber yang tidak bertanggung jawab. Nah itu salah satunya budaya mempengaruhi persepsi kita. Di dalam komunikasi we know verbal and non-verbal process. Ada verbal process dan ada ada verbal process ini terbagi atas dua. The first one is verbal language and thinking patterns. Kita lihat dulu verbal process. kalau dia verbal process ini berkaitan dengan pola-pola berpikir suatu budaya mempengaruhi bagaimana individu-individu dalam budaya itu berkomunikasi yang pada gilirannya akan mempengaruhi bagaimana setiap orang merespon individu-individu dari suatu budaya lain. Ini dimaksud dengan verbal process. Proses ini of verbal. Contohnya kalau dia verbal melalui bahasa bahasa misalnya oke atau good atau bad ini berasal dari barat Indonesia tidak ada dulu seperti ini cuman masuk dan berterima maka menjadi ini good bad kemudian peace peace-nya itu begini bukan begini saya tanya ada waktu saya duduk di sana saya ask like this why Americans believe that it means this one means peace actually this is true jadi jem yogini well we show this because it means it is like a rabbit you know like a rabbit is this the ears long ears so peace love kind of like that playboy kind of thing and if you show this one it means something else ini negatif jadi mohon maaf ini kalau dihilangkan jari telunjuknya jadi apa jadi ini nah ini kan negatif nah ini coba bukan saya menunjukkan ini ini contoh aja simple so it means something else jadi budaya itu non-verbal nah kemudian ada seperti ini wacau dia matanya begini itu artinya awas lu lu guantai nah itu maksudnya kalau dalam bahasa gaulnya konteksnya kemudian ada begini ini otak begininya nah artinya kalau di Amerika itu pistol itu beredar begitu aja makanya kalau ga suka nanti bisa kena ini dor itu artinya kalau di kita ada yang bilang begini kalau anak-anak awas karena dia ngeliat orang dewasa motong sapi pas hari rekorban kalau anak-anak niru awas itu non-verbal proses dan itu terjadi pola-pola berpikir suatu budaya jadi komunikasi budaya itu sangat berkaitan dan sosialnya adalah berkaitannya sama bahasa bahasa prosesnya ada dua verbal and non-verbal proses thinking content seperti itu jadi komunikasinya ini seperti ini kita lihat ada gambar ini content dia berpikir adalah tree-nya seperti ini lalu dia berbicara emisornya sebagai emisor and then bentuknya itu sampai ke destination di prosesnya nah di otaknya muncul gambar tree seperti ini inilah yang dimaksud dengan komunikasi verbal kalau non-verbal nanti melalui tubuh tidak melalui suara non-verbal kemudian kita lihat lagi berikutnya we have non-verbal proses kalau tadi secara verbal kata-kata misalnya kata aduh misalnya kan oh my god kemudian wow itu kan bunyi wow dengan wow 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 itu beda they are completely different itu verbal sama seperti kita mendehem saja itu maknanya tertentu misalnya itu beda maknanya now we come to non-verbal process we have this one ini non-verbal behavior apakah ini ada bahasa silent bahasa silent ini bahasa diam dalam diam dia berkata ini yang yang luar biasa ini bahasanya kebanyakan ini adalah bahasa kaum perempuan non-verbal behavior kenapa saya berkata bahasa perempuan karena dari buku-buku yang saya baca ada yang membahas nah ini salah satu bukunya yang saya baca nah ini ini berjudul men are from mars women are from venus nah ini bukunya berbahasa inggris ini membahas tentang laki-laki itu dari planet mars dan perempuan dari planet venus jadi penghuni dua planet ini berbeda salah satunya adalah the way they perceive about something kalau bagi laki-laki misalnya kalau berkata oke berarti ya oke ditanya bagaimana bagus gak bagus itu artinya bagus nah bagi perempuan gak begitu nah bagi perempuan ditanya sama laki-laki gimana bagus gak bagus nah dia mikir itu ini kayaknya ada sesuatu kenapa kok jawabannya hanya seperti itu kenapa hanya berkata bagus curiga dia berpikir-pikir mungkin nanya lagi gimana kalau pakaian itu bagus gak bagus gak puas nih kalau jawaban begitu kalau dibilang begini bagus kok wah warnanya cocok dengan yang celana ini kalau sepatunya itu pasti kalau jawaban detail nah itu bedanya adalah bahasa kaum feminin dengan yang masculine non-verbal behavior that's why if you pay attention to silent language bahasa diam ini juga banyak yang dari kalau laki-laki diam berarti dia bukan berarti marah berarti dia lagi berpikir dan dia lagi berada di alamnya bagi perempuan kalau tiba-tiba diam berarti dia sedang kalut sedang marah sedang galau itu ya itu yang saya pamin nanti kalau mau ada mau counter mau bilang oh enggak misalnya gak apa fine you can say something and then we have this one concept of time ini non-verbal process konsep tentang waktu nanti di sesi kedua kita akan ada silahkan di bagian mempertanya nanti ya konsep of time ini juga non-verbal misalnya dia janji ketemuan jam tiga sore misalnya setelah asar jam lima tahunnya datang 15 menit atau 20 menit terlambat itu berarti non-verbal bahasa non-verbal artinya kalau tidak ada misalnya begini dia kalau if you have a promise with someone teman sahabat atau keluarga atau pasangan misalnya yang sudah resmi and then that person comes late misalnya itu berarti adanya suatu hal yang menghalinginya kecuali dia mengkomunikasikan hal yang sedang terjadi it's a different story and then we have use and agreement of space ini penggunaan and arrangement arrangement of space ini tentang jarak makanya coba perhatikan kalau di kantin atau cafe kalau kantin atau cafe kursinya bagaimana apakah jarang-jarang jarang-jarang sekarang ya kalau ada nggak kantin cafe bahkan sebelum pandemi yang mepet-mepet gitu kayak diangkot nggak ada paling kan kursi panjang doang kursi panjang itu kan meja berbagi kan dan itu orang sudah pada nyadar sendiri ini space kalau kalian nanti pergi ke luar barat ada pandemi nggak ada pandemi kantin cafe-nya itu selalu berjarak jadi kalau orang Amerika itu yang saya pahami yang perempuan itu bukan nggak sama kayak di film-film oh dia dipegang itu nggak justru mereka nggak mau dipegang oleh orang asing nggak mau jadi jaraknya itu harus satu satu depa dari sini ke situ minimal itu harus berjarak kalau sudah dekat ke sini sudah dekat itu sudah masuk intim jadi yang di film-film Hollywood itu film itu seni kalau dunia nyatanya nggak begitu dunia nyatanya adalah stay away from me stay away jaga jarak ternyata saya pikir-pikir oh berarti kalau pakaiannya mungkin agak sedikit terbuka tapi nggak mau mereka di diplototin itu nggak mau dipegang-pegang dicolek-colek nggak mau nah bedanya terlihat di sini kita lihat sudah sopan pakaian anak orang dicoleknya juga itu berarti ada sesuatu yang kurang paham dalam memahami space area pribadi and then we have the next one berkaitan dengan bahasa contohnya ini ini ada gambar contoh suku Indian Amerika mengajari anak-anak mereka bahwa kontak mata dengan orang yang lebih tua merupakan tanda kekurang sopanan suku Indian Amerika yang kita lihat gambar segitu jadi hampir mirip dengan budaya Jawa kalau kita menatap mata orang lain seperti itu menatap itu berarti dianggap kurang sopan tapi kalau misalnya kita menunduk melihat mata ke arah yang lain tapi kita tetap mendengar misalnya perempuan kan begini kalau yang sebelum berjilbab saya perhatikan begini rambutnya dia gini kan nah berarti dia lagi serius mendengar tapi kalau misalnya ada yang pakai jilbab terus digini-ginikan jilbabnya digini-ginikan berarti dia lagi memperhatikan sesuatu atau pengen diperhatikan itu bahasa non-verbal kalau misalnya perempuan kalau grogi tiba-tiba dia memperbaiki jilbabnya ditarik-tariknya supaya nyaman atau bisa jadi panas it depends on the context and situation kalau laki-laki misalnya perhatikan cara duduk cara duduknya apakah dia mengangkat kaki kanan atau kaki kiri kemana arah ujung sepatunya kalau ke arah ke arah anda misalnya yang lawan bicara berarti dia sedang tertarik itu ujung sepatu dan itu terjadi secara tidak sadar unconscious misalnya mata coba perhatikan kalau laki-laki dia bicara sama anda matanya ke anda atau misalnya kemong lihat-lihat orang kanan kiri oh iya begitu oh iya iya matanya kanan kiri berarti kan gak fokus berarti dia tidak meletakkan anda di posisinya penting nah itu ya itu maknanya jadi it depends makanya very it's very cultural di Amerika Serika dianjurkan untuk mengadakan kontak mata ketika berkomunikasi nah ini penting kontak mata ini bukan kita melototin mata loncat enggak tapi maksudnya dalam hal tertentu contoh misalnya gini kita lagi duduk seperti ini what do you mean why can you tell me nah kalau misalnya kalau ada orang pengen serius begitu what do you mean jadi badannya dicondongkan ke depan what why seperti itu nah itu maknanya makna bahasa tubuhnya beda-beda okay so it's very exciting to really understand about this this is non-verbal language bahasa non-verbal dan juga bahasa verbal di dalam berkomunikasi sampai disini ada yang mau bertanya banyak lagi bahasa-bahasa non-verbal yang bisa kita bahas berkaitan dengan cross-culture understanding berikutnya kita lihat ini berkaitan dengan sympathy and empathy dalam bentuk komunikasi yaitu simpati dan berempati apakah dua hal ini nah ini adalah kita lihat ini contohnya our thoughts and prayers are with you and then self empathy and the other ini yang dimaksud dengan empathy adalah ini ini diri kita self dan ini orang lain jadi kita membagi diri kita di dalam memahami kondisi orang lain nah ini dimaksud dengan empathy apakah ini dimaksud dengan simpati simpati menempatkan diri kita secara imaginatif dalam posisi orang lain that's simpati kalau empathy bagaimana kita membayangkan pikiran dan perasaan orang lain dari perspektif mereka sendiri pernah gak kalian mempraktekan hal ini dalam kehidupan sehari-hari pernah priat pernah atau muji muji buraman pernah simpati atau berempati pada orang lain pernah pak nah ya pasti pernah awi juga pernah ya nah simpati ini kan ya kita kita menempatkan diri kita secara imaginatif oh jadi dia begitu ya misalnya kan wah kalau 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 saya di posisi dia saya bakal begini nih itu simpati kalau empati kita kita coba keluar dari diri kita lalu tempatkan diri kita itu di posisi orang lain wah kalau saya jadi dia di posisi itu mungkin saya akan seperti ini seperti ini jadi mencoba membayangkan seolah-olah kita menjadi dia pikiran dan perasaannya kita tahu itu gunanya berempati misalnya kalau ada orang datang ke kita curhat misalnya kita pilih mana simpati atau berempati ini yang bagus kalau curhatnya ngomongin orang kalau ngomongin orang gak usah tapi kalau curhatnya misalnya lagi lagi ada masalah misalnya lagi ada sesuatu yang membuat dia tertekan misalnya kita coba berempati itu bagus melatih kepekaan sosial dan apalagi nanti kalau kalian mau menjadi guru harus punya empati yang tinggi terhadap siswa siswi kalau guru yang gak simpati gak empati ke siswanya berarti tersinggung sedikit nilai D atau terlambat sedikit semuanya C itu juga gak bagus berproses pendidikan itu intinya adalah berproses kita lihat berikutnya ini masih tentang simpati ini simpati itu mudah coba silahkan baca plus minus simpati 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 itu mudah minusnya simpati tidak peka pada perbedaan plus simpati dapat dipercaya minusnya dalam menghadapi perbedaan simpati bersifat menggurui simpati seringkali cermat minusnya berhadapan dengan perbedaan simpati melahirkan sikap defensif simpati mungkin menyenangkan minusnya simpati melestarikan asumsi kesamaan ini seringkali kalau saya bawakan pemahaman simpati ini seperti misalnya ketika kita mendengar korban-korban rencana alam misalnya kan atau korban tindak kriminal kita simpati wah pasian ya atau misalnya ada orang korban maling misalnya aduh kenapa kok bisa ada seperti itu simpati we show our simpati to them cuman simpati ini menggeneralisir sifatnya tidak memahami problem berdasarkan konteks dan situasi dan cenderung menggurui menggurui ini maksudnya cenderung memberikan penilaian dan judgment itu simpati karena kita masih di diri kita karena kita tidak mengalami hal yang dialami oleh orang lain dan untuk perbedaan dia bersifat defensif defensif ini maksudnya tidak tidak selalu mau menerima hal-hal baru simpati kemudian simpati menyenangkan tapi asumsi kesamaan semua menganggap semua orang sama that's the best thing of sympathy coba kita memahami simpati misalnya mendengar kata misalnya coba makanya berita di Indonesia itu harus hati-hati di dalam memilih kosa kata itu sebabnya kalau nama orang pakai inisial misalnya inisial ini melakukan ini tertangkap basah korupsi misalnya kemudian ada foto-fotonya wajahnya ditutup kalau dia baru tertuduh misalnya boleh tapi kalau dia sudah mengakui sebagai pelaku melakukan tindakan korupsi kalau di wajahnya terlihat namanya jelas itu nanti yang terjadi adalah hukum sosial itu very debatable kita akan membahas itu nanti di sesi kedua masih tentang communication we will talk about empathy dan sejauh ini coba kalian persiapkan pertanyaan nanti akan kita bahas di sesi kedua prepare one question nanti siapa yang saya sebut namanya silahkan sebutkan pertanyaannya tentang sympathy dan empathy ini atau tentang lintas budaya yang ada pertanyaan tentang lagu Korea Jepang India pokoknya kita mencoba memahami lintas budaya boleh ya lebih ketawa itu boleh siapkan pertanyaannya gak apa-apa mau blackpink mau apa oke I'll see you again di sesi kedua saya stop share di sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum